Kembali bersama kami di Power Breakfast, Satuan Tugas COVID-19 IDI mengingatkan agar seluruh pihak untuk lebih waspada terkait sebaran subvarian BA4 dan BA5. Meski virus mutasi Omikron tersebut tidak mematikan, sebaran subvarian tersebut lebih cepat dari Omikron. Sebaran subvarian Omikron baru BA4 dan BA5 yang telah masuk ke Indonesia diakui menjadi penyebab lonjakan kasus COVID-19 dalam sepekan terakhir. Satuan Tugas COVID-19 Ikatan Dokter Indonesia mengungkapkan virus BA4 dan BA5 mampu menembus kekebalan tubuh walaupun telah dibentuk dengan vaksinasi booster. Ketua Satgas COVID-19 Zubairi Jurban menyebut sebaran subvarian Omikron tersebut lebih cepat dari Omikron. Lantaran negara yang tersebar tercatat lebih banyak dari biasanya. Namun meski sebaran subvarian Omikron ini lebih cepat, akan tetapi virus ini dianggap tidak mematikan dari virus sebelumnya. Nah apa ada gunanya vaksinasi? Ada. Jadi walaupun setelah vaksinasi kita masih bisa tertular, namun keluhannya tidak akan berat, kejalannya tidak akan berat. Seringkali juga tidak perlu dirawat di rumah sakit, cukup isolasi mandiri. Tentu kalau kita panas tinggi atau makin sesek atau kemudian ternyata positif, ya memang kalau perlu ya harus dirawat di rumah sakit. Namun kemungkinan untuk rawat inap di rumah sakit sekarang makin kecil. Kalau kita sudah vaksinasi dua kali, apalagi kalau kita sudah booster. Meski dianggap tidak mematikan, pemerintah diminta untuk tetap waspada terkait penyebaran virus B4 dan B5. Macarakat pun dihimbau untuk tetap menerapkan kembali protokol kesehatan yang lebih ketat. Jakarta, Rian Rahman, IDX Channel. Jangan lupa untuk menerapkan kembali protokol kesehatan yang lebih baik. Terima kasih.